Tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, TNI, BNPB, dan PKPU ini bercananya akan tiba di Katmandu, Nepal esok hari. Setiba-tiba di Nepal, tim ini akan melakukan koordinasi dengan KBRI di Katmandu untuk melakukan percepatan evakuasi tujuh warga negara Indonesia yang masih hilang di kontak. Menurut Kepala BNPB, Syamsul Ma'arif, bantuan ini merupakan tahap pertama dalam tiga rangkaian bantuan yang akan menyusul dalam beberapa minggu ke depan. Ada pun keberangkatan pada hari ini, tahap pertama, yaitu tanggal 29 April, hari Rabu, itu mengundangkan pesawat Boeing 737 milik TNI-AU. Di sini ada beberapa personil dari BNPB, kemudian dari Kementerian Luar Negeri, dari Satuan Rasi Cepat Penelan Benjana, dari TNI, yaitu antara lain ada dokternya, dokter umum, ada dokter ortopedi, perawat, apotekar, hari ini sejumlah 30 orang. Ini juga bertindak sebagai tim advance. Jadi harus bersiapkan di sana karena informasinya bahwa lapang terbang dan situasinya masuk dan kemudian nanti kita akan stay saat ini di Dhaka, in charge untuk melakukan perintah terhadap apakah berangkat dan balik adalah dari Dubes di Dhaka yang nanti akan juga memimpin rombokan masuk ke sana. Kemudian setelah itu baru akan tahap kedua berangkat pada hari Jumat, nanti rekan-rekan akan datang ke sini lagi dengan menggunakan dua pesawat. Yang pertama adalah pesawat Garuda Indonesia, ini mengangkut perusahaan dan barang bantuan, serta pesawat lagi Cardik Air Boeing 737 untuk mengangkut 26 orang lagi ke sana. Pemerintah Indonesia untuk korban bencana gempa di Nepal ini sudah segera siap untuk diterbangkan menuju ke Nepal dan nantinya tim delegasi ini akan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara jenis Boeing 737 seri 400 dari Jakarta menuju ke Aceh, kemudian dari Aceh nanti akan menuju ke Dhaka, Bangladesh. Nanti di Dhaka, Bangladesh mereka akan menunggu sampai Bandara di Kathmandu dibuka untuk segera menerima sejumlah bantuan dari beberapa negara termasuk Indonesia. Di mana tadi petang hari, pemerintah Indonesia melalukan Menteri Luar Negeri, dalam hal ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara resmi melepas tim delegasi dan juga bantuan yang terdiri dari 53 anggota delegasi, di mana 39 diantaranya adalah merupakan tenaga medis, 17 diantaranya itu merupakan dokter spesialis pedal ortopedi dan juga anestesi yang nanti akan siap membantu korban bencana gempa bumi di Nepal. Kemudian pesawat yang diangkatan udara ini yang dilepas juga telah memuat 9,1 ton bantuan yang diinformasikan ini berupa bantuan, terutama bantuan medis, berupa obat-obatan, kemudian juga tandu dan sejumlah logistik yang nantinya akan diberikan kepada para korban bencana gempa bumi di Nepal. Dan kemudian apa saja secara detail yang dibawa oleh tim delegasi saat ini sebagai bantuan pertama pemerintah Indonesia ke Nepal dan juga kemudian apa yang nanti akan menjadi fokus pemerintah Indonesia ataupun juga tim delegasi pada saat berada di Nepal. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Kepala Staff Angkatan Udara, Marsikal Madya TNI Bagus Puruhito. Selamat petang Pak Bagus. Selamat petang. Pak Bagus, hari ini pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan ke Nepal dengan berbagai elemen ada dari TNI, Polri, Kementerian Luar Negeri, BNPB, kemudian juga PMI dan sejumlah elemen lainnya. Kemudian apa saja Pak yang dibawa saat ini untuk bantuan pertama dari pemerintah Indonesia? Baik Mas, selamat sore para pemerintah bahwa tentunya berdasarkan surat perintah dari Panglima TNI atas permintaan dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu, kita menyiapkan dan memberangkatkan satu pesat Boeing 737 ke Nepal dengan 12 orang kru dan di dalamnya ada 53 orang yang gabungan antara BNPP, Pas Kasteni Angkatan Udara, Polri, ada tim kesehatan, dan beberapa kontingen yang lainnya. Dan kita hari ini akan berlangkat menuju ke Nepal dengan rute tadi sudah dijelaskan melalui bandar Aceh, kemudian kita ke Dhaka. Di Dhaka kita menunggu situasi di Kathmandu bagus atau tidak. Pesawat ini akan berada di Nepal sampai dengan tanggal 5, tanggal 5 dia kembali. Di sana dia akan melaksanakan membantu evakuasi warga negara Nepal maupun warga negara kita yang ada di sana dan juga tentunya dari Indonesia membawa bantuan untuk bencana alam tadi yang sudah disebutkan 19,1 ton menurut Menteri Luar Negeri. Yang saya tahu itu tadi juga ada bantuan dari TNI juga di dalamnya dan beberapa elemen masyarakat. Pak Bagus Purwito, sebagai Wakasaw sendiri tentunya akan memberikan arahan kepada tim delegasi yang ikut ke Nepal pada saat ini. Apa yang akan nanti menjadi fokus pada saat nanti tiba di Nepal untuk tim delegasi saat ini? Tentunya tim yang akan berangkat ini akan melaksanakan assessment dulu. Begitu datang dia akan melihat apa yang dibutuhkan, apa yang perlu kita bawa ke sana dan nantinya akan memberikan informasi ke dalam negeri, ke Indonesia dalam hal ini. Kemudian untuk yang next akan diberangkatkan sesuai rencana dari Ibu Menlu tadi akan lebih detail sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sana. Berarti nanti akan ada bantuan yang diberikan secara bergelombang setelah gelombang pertama ini. Kemudian dari TNI Angkatan Udara sendiri, apa yang sudah akan dipersiapkan untuk nanti yang kemungkinan dibutuhkan dalam gelombang kedua dan juga gelombang ketiga bantuan dari pemerintah Indonesia? Tentunya kami siap, Mas. Seperti yang hari ini kita berangkatkan Boeing 737. Kita ada Hercules banyak, Boeing 737 juga ada beberapa. Siap mendukung pemerintah untuk melaksanakan bantuan kemanusiaan ini. Baik, terima kasih Pak Bagus Purwito atas informasi. Semoga bantuan ini berjalan dengan lancar di Nepal saat ini. Dan tentunya pemirsa seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Etno Marsudi, selain memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi di Nepal dan juga bantuan berupa obat-obatan dan juga medis selainnya, saat ini yang menjadi fokus adalah mengevakuasi warga negara Indonesia yang masih berada di Nepal. Ada 95 warga negara Indonesia yang berada di Nepal dan masih ada 17 yang belum diketahui keberadaannya. Kita kembali ke studio dengan Mita.